Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua nah jadi disini saya ingin melanjutkan saja pembahasan apa yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya tapi disini kita menggunakan software R untuk menemukan nilai dan pembentukan plot fungsi dari otokorelasi dan fungsi dari otokorelasi parsial atau PACR nah jadi mungkin langsung saja jadi untuk analisisnya kita menggunakan data air passengers atau data jumlah penumpang pesawat jadi langsung kita masukkan perintahnya untuk memanggil datanya klik enter nah jadi datanya yang kita gunakan disini yaitu data dari bulan Januari sampai bulan Desember dari rentang waktu tahun 1949 sampai 1960 jadi sebelum kita memanggil atau membentuk plot dari fungsi ACF dan PACF nya kita harus menampilkan dulu plot dari datanya seperti perintah yang minggu kemarin sama perintah yang kita masukkan yaitu plot dari data air passengers nah disini keluar output untuk plot datanya terlihat disini datanya setiap tahunnya mengalami kenaikan nah jenis plot ini biasanya kita sebut sebagai plot trend naik selanjutnya kita memasukkan perintah untuk menampilkan plot dari fungsi otokorelasi nah jadi untuk perintahnya itu ACF data air passengers nah 20 nah disini angka 20 ini kita ingin melihat berapa banyak data atau lag yang akan dimunculkan nantinya dalam plot kalian bisa saja nanti ubah-ubah angkanya tidak harus 20 nah jadi disini terlihat plot dari fungsi otokorelasinya atau ACF-nya dimana semua lag ini terpotong yang menandakan bahwa data tersebut belum stasioner mungkin bahasan tentang stasioner kalian belum dapat jadi kita disini bahasannya hanya sampai memunculkan plot ACF dan PACF-nya saja selanjutnya kita ingin memunculkan plot PACF atau plot dari fungsi otokorelasi parsialnya jadi langsung kita masukkan perintah PACF dari data air passengers dimana lag yang ingin kita munculkan sebanyak 20 saja nah ini merupakan output plot yang muncul setelah kita memasukkan perintahnya tadi dan ini untuk plot dari fungsi otokorelasi parsialnya dimana masih banyak lag yang terpotong disini yang menandakan bahwa memang data tersebut belum stasioner nah mungkin bahasannya sampai sini saja silakan teman-teman nanti bisa mencoba dengan data lain selain data air passengers dengan menggunakan perintah untuk memunculkan plot dari fungsi otokorelasi dan otokorelasi parsialnya ya sampai situ saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh